Hai semua, jumpa lagi di channel Pak Kuk Di video kali ini saya mau buat kue tradisional yang rasanya enak banget dan gampang cara buatnya Untuk cara pembuatannya, tonton sampai selesai videonya ya, selamat menonton Pertama, disini saya sudah siapkan kelapa parut yang sudah dikupas bersih Setara 1 butir ukuran sedang Tambahkan setengah sendok teh garam Tambahkan 1 sendok makan tepung maizena Tujuannya agar kelapanya merekat saat dicetak, aduk hingga tercampur rata Setelah tercampur rata, tambahkan 1 lembar daun pandan yang sudah dipotong-potong dan ini siap untuk dikukus Sebelumnya, saya sudah panaskan kukusan, ini sudah mendidih Masukkan loyang yang berisi kelapa parut ke dalam kukusan Tujuan dikukus seperti ini agar kue tidak mudah basi Kukus dengan api sedang selama 10 menit Setelah 10 menit, buka tutup kukusan, lalu angkat Setelah dikukus, ini diaduk dulu hingga merata dan diamkan hingga dengan suhu ruang Selanjutnya, siapkan wadah, kita akan membuat adonan keringnya dulu Masukkan 200 gram tepung terigu protein sedang setara 20 sendok makan sedang Masukkan dengan diayak agar tidak ada adonan yang menggumpal Tambahkan setengah sendok teh baking powder Aduk hingga tercampur rata Setelah tercampur rata, ini disisihkan dulu Siapkan wadah, lalu masukkan 1 butir telur utuh Tambahkan 160 gram gula pasir setara 11 sendok makan 1 saset kecil vanili bubuk setara 2 gram 1,4 sendok teh garam 1 sendok teh emulsifier, saya pakai SP Ini bisa diganti dengan TBM atau ovalet Lalu mixer menggunakan kecepatan paling rendah ke kecepatan paling tinggi Hingga adonan mengembang, kental, putih dan berjejak Pastikan wadah yang digunakan kering dari air dan minyak Pastikan juga SP yang digunakan masih aktif dan tidak ada luarsa Agar adonan tidak gagal mengembang Setelah adonan mengembang, kental, putih dan berjejak seperti ini Matikan mixernya dulu Untuk konsistensi adonannya seperti ini ya Saat ditarik agak sedikit kaku Kemudian masukkan 150 ml santan kelapa kekentalan sedang Setara 1 bungkus santan instan ukuran 65 ml yang dicampur dengan air Ini saya masukkan setengahnya dulu Lalu mixer menggunakan kecepatan paling rendah sekitar 15 detik Tujuannya hanya untuk mencampur saja Kemudian masukkan bahan kering yang tadi sudah disiapkan Ini dimasukkannya diselang-seling dengan air santan Tujuannya agar adonan tidak turun Mixer menggunakan kecepatan paling rendah sebentar saja sekitar 30 detik Tujuannya hanya untuk mencampur saja Lalu ratakan menggunakan spatula untuk memastikan adonan sudah tercampur rata Setelah tercampur rata Lalu tambahkan 1 sendok teh pasta talas Aduk hingga tercampur rata Untuk pasta talasnya kalau mau warnanya lebih kuat Boleh ditambah sesuai selera ya Setelah tercampur rata Ini siap dituang ke dalam cetakan Di sini saya sudah siapkan cetakan putu ayu ukuran 6 cm Ini ukuran sedang ya Olesi tipis-tipis permukaan cetakan dengan minyak goreng Setelah cetakan diolasi minyak goreng Isi cetakan dengan parutan kelapa Ini sudah dingin suhu ruang ya Saya masukkan secukupnya saja Setelah parutan kelapa masuk ke dalam cetakan Ini dirapihkan sambil ditekan agar hasil kuenya rapi Untuk hasilnya seperti ini Lakukan seterusnya sampai dengan selesai Setelah sebagian cetakan diisi kelapa parut Kemudian masukkan adonan ke dalam cetakan Ini diisinya sesuai selera Saya isi hampir penuh ya Lakukan seterusnya sampai dengan selesai Setelah sebagian adonan diisi ke dalam cetakan Kemudian ini siap untuk dikukus Sebelumnya saya sudah panaskan kukusan Ini sudah mendidih Masukkan cetakan yang berisi adonan ke dalam kukusan Kukus dengan api sedang selama 15 menit Atau sampai matang Jangan lupa jika tutup kukusannya datar Dilapisi dengan kain agar uap air Tidak menetes ke dalam adonan Setelah 15 menit Buka tutup kukusan Ini sudah matang Lalu angkat dan keluarkan dari kukusan Lakukan seterusnya sampai dengan selesai Nah ini kuehnya sudah dikeluarkan dari kukusan Ini didiamkan dulu hingga dingin suhu ruang Agar hasilnya bagus pada saat dikeluarkan dari cetakan Setelah dingin suhu ruang Lalu keluarkan kueh dari cetakan Ini dikeluarkannya Mudah cukup ditekan-tekan di bagian pinggir cetakan Lakukan seterusnya sampai dengan selesai Nah ini dia Kueh putuh ayunya sudah jadi Ini hasilnya cantik banget ya Cocok banget buat cemilan keluarga atau ide jualan Di sini saya gunakan 2 cetakan ya Hasilnya tetap sama-sama cantik Satu resep ini menghasilkan 35 kueh putuh ayu Dengan ukuran sedang Untuk teksturnya ini lembut banget Pori-porinya halus Aroma talasnya harum banget Manisnya pas Ditambah gurihnya parutan kelapa Rasanya mantap Buat kalian yang mau coba bikin Saya doakan semoga berhasil ya Selamat mencoba Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax